Baik, saya ada pertanyaan atau komentar menarik ini dari channel youtube saya Selamat siang Pak Ono, sukses selalu apakah tahun 2020 ini puncak dari kemasan 4.0 Dimana semua orang work from home, dimana Indonesia sesuai dengan menggunakan BPK sebagai perkembangan dunia cloud, big data, IOT, dan AI Mohon jawaban apakah video di bawah ini benar, ini ada video di bawah bisa anda lihat Isinya tentang motivasi bahwa kita akan besar dengan Indonesia 4.0, work from home, dan sebagainya Kita bisa bikin, kita bisa ada google dan sebagainya di Indonesia Jadi kita bisa dasyat secara virtual lah, tidak usah Ya, jawabannya kira-kira disini ada dua Saya akan coba kasih komentar, ya saya juga berharap seperti itu Saya sudah merasakan karena saya bisa berada di internet dan saya hidup dari kekuatan otak saya Cuman kita harus sadar bahwa ada dua syarat besar untuk ini supaya dipenuhi Yaitu satu, orangnya harus pintar, berpendidikan, kalau bisa S1, S2, S3 Jadi harus hidup dengan kekuatan otak, bukan kekuatan otot, soalnya yang bisa bermain dengan informasi, bermain dengan pengetahuan adalah otak Kalau orang yang masih mengandalkan otot, susah dia buat main di dunia industri 4.0, di ini semua Jadi, harapannya sih semua orang pintar pakai kekuatan otak Nah, kita akan lihat angkanya nanti Yang kedua, karena kita bermain di big data, IoT, cloud computing dan sebagainya Urusannya adalah jaringan internet Harus ubiquitous, harus ubiquitous, harus ada di mana-mana Harus merambah sampai desa-desa, sampai hutan-hutan kalau bisa Dan murah Nah, dua syarat ini Yang ini yang megang adalah Dignas Yang ini yang megang adalah Kominfo Mari kita lihat performance dari Dignas dan Kominfo Harapannya sih semua bangsa Indonesia bisa mengandalkan otak Oke, cuman ternyata tidak seindah itu harapannya Oke, kita lihat di statistik Statistik Dignas Anda bisa baca statistik Dignas Ada di statistik data kemdikbud.co.id Anda bisa lihat statistiknya Ada tabel 1, jumlah sekolah berapa, jumlah guru berapa, segala macam Tabel 2 dan seterusnya Oke, bisa dijumlahin ini Nanti yang lulus sekolah berapa, yang dropout berapa, segala macam Kelihatan dengan jelas disitu Cuman saya akan melihat ke wiki yang saya bikin Ini perhitungannya dibikin hampir 10 tahun yang lalu Dan grafiknya hampir tidak berubah sih sebenarnya Berubah dikit grafiknya Dasyat banget eh Kita bisa lihat ke Ots, sorry, 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 sorry Kebawahan dikit Oke, kita bisa lihat sejarah internet Indonesia Oke, ini ada catatan sejarah internet Indonesia Di bagian bawah Ini saya agak kurang ajar nih sebenarnya Di bagian bawah Di sini ada analisis strategi ICT Indonesia Ini kalau mau tahu dibikinnya, ditulisnya Kita lihat history ya Pertama kali ditulis tahun 2008 Februari Jadi saya nulisnya hampir 12 tahun yang lalu nih kira-kira Oke Jadi saya nulis ini 12 tahun yang lalu Dan untuk menulis ini saya menghitung Salah satu hobi saya waktu bikin strategi Saya selalu menghitung biasanya Oke, sekarang kita lihat jumlah Statistiknya tadi ya Oke Statistik kekuatan Ada di bawah kalau nggak salah Uts, sorry, salah Saya akan melihat statistik pendidikan sih sebenarnya Saya butuh pendidikan Mana dia Ini dia Ini dibikin tahun 2005 Sekarang 2020, 15 tahun yang lalu nih Tapi angka ini berubahnya nggak dasyat nih sekarang Oke Kalau kita lihat jumlah anak yang maksud SD Tahun 2005 tolong ingat Sekarang udah lebih tinggi lagi angkanya Sekarang mungkin sekitar 5 juta lebih Bisa dilihat di statistiknya Dignasi sebenarnya Cuman saya nggak ada waktu Tapi intinya Angkanya masuk sekitar 4 juta, 5 juta Hari ini masuk SD Jangan khawatir Jadi total siswa SD udah 25 juta Drop out sekitar 1 jutaan Konsekuensinya hanya sekitar 3,5 juta, 4 juta yang diteruskan ke SMP Oke Ya, yang berusaha meneruskan Yang diterima Nggak semua yang meneruskan bisa diterima Karena berbagai alasan Apakah nggak punya uang lah Karena memang jumlah bangku di SMP-nya Tidak mencukupi 1 juta drop out nih Dari SD ke SMP 1 juta anak drop out ini Oke Di SMP-nya sendiri 200 ribuan drop out lagi Oke Dengan total siswa sekian Yang lulus 2, sekian juta Bayangkan input Dari SD 45 juta Di SMP udah tinggal 2 jutaan ya 50% hilang loh Oke Nanti SMP-nya SMA Oke Ini kalau di jumlah Ini 1,1 sama 7 1,8 Padahal dari SMP-nya masuknya 2,3 ya Jadi berapa ratus ribu orang lagi drop out nih Beratusan ribu anak hilang lagi Masuklah SMP dan SMA Sebagian SMP dan sebagian SMP Ini drop out Drop out Sisa segini Masuk ke neutralitas Ada yang drop out juga Yang lulus tinggal sisanya sekitar 600 ribu Oke Coba kita hitung Input 4 5 Juta Outputnya Cuma 10% Dari input Ini mengerikan ini sebenarnya Balik lagi ke urusan yang ini Tadi Oke Tahun 2000 dulu Jadi puncak kemasan di Superpoint Show Karena semua orang work from home Ya Kalau orangnya pinter Orangnya harus pinter Masalahnya sistem pendidikan yang ada di Republik ini Menjamin bahwa Hanya 10% yang akan dapat gelar sarjana Sisanya Akan bekerja menggunakan Kerjaan administratif Klerikal Mengandalkan kerjaan-kerjaan yang rutin Sebagian lagi yang SD terutama Pake otot Jadi kerjaan yang menggunakan otot Hutin dan sebagainya Ini sisanya disini Kalau kerjaan seperti itu Gak bisa kita Pakai work from home Itu gak ngepek sih sebenarnya Itu hanya berefek untuk yang sarjana Untuk yang ini Kasian sih sebenarnya Itu Jadi Kalau mau jujur PR besar ada di Dignas Ada yang mentransformasikan Dari jumlah yang masuk SD ini 45 juta Supaya 45 juta Jadi sarjana Itu yang horror Sebetulnya Kita harus merubah paradigma Semuanya yang ada Supaya semua bisa online Supaya tidak Ini kan Banyak yang drop out Sebagian macam Karena kita mengandalkan Ruang dan waktu Kalau kita bisa online Ruang dan waktunya Ilang Mudah-mudahan 4 juta input 4 juta output Sarjana semua Nah ini ceritanya jadi seru Sorry Yang disini jadi benar Jadi pernyataan pertama ini Jadi gak masalah Oke sekarang urusannya Jaringan internet Oke Di kabinet yang lalu Menterinya Menjanjikan bahwa Di akhir tahun 2019 Indonesia bagian barat Semuanya tersambung ke internet Gitu 4G Gitu Ini bukannya Ini ya Ini saya cuma mengulang janji Bisa dicari lah Di google kalau mau cari Janji Cominfo Info 4G Indonesia Saya juga ada Ininya sih sebenarnya Certa hanya di twitter Segala macam Tuh kan Janji Cominfo 2019 4G Bisa Seru Keputin Wah Keren dah pokoknya Ini ada janjinya Tercatat semuanya ya Ini ada di Cominfo .id Lagi ya Seru Nah Sekarang kita balik lagi Ke makhluk ini Ini 2019 Saya janjinya Sekarang 2020 2020 2020 Oke Sekarang kita lihat Balik ke sini Jalan internet harus Dikuti serambah Dimana-mana Oke Apakah betul Jaringannya sudah Merambah kemana-mana Di seluruh kabupaten kota Di Republik Indonesia Cara ngeliatnya Gampang banget Anda bisa masuk ke Playstore Eh Playstore Playgoogle.com Oke Cari Open signal Install aja Ini open signalnya Bisa di install Open signalnya Jadi Anda bisa install Proksinya Open signal Bisa mengukur Sinyal Di sekitar kita Dan kita bisa Melihat peta Coba lihat Ada petanya Nah ini bisa lihat peta Ini peta nih Ini peta Oke Itu aja yang kelihatan Barangkali peta Yang warna hijau ini Berarti sinyalnya bagus Kalau gak ada warnanya Jelek Oke Sekarang bagaimana Hasil pengukuran Open signal Untuk Republik Indonesia Oke Kebetulan Saya nginstall Open signal Juga banyak teman-teman Yang install Open signal di handphonenya Untuk melihat Kondisi sinyal Di daerah Terutama Saya Kasih lihat Capture screen Karena kita gak bisa Lihat web Kita hanya bisa Melihatnya Lewat Capture screen Dari aplikasi Ini open signalnya Kita lihat screenshot Shrinkshot Yang saya dapetin Ini kalau dijalankan Ini open signal Seperti ini Di handphone Open signal test Kita bisa klik Speed test Segala macem Kita bisa Ngetes kondisi sinyal Di tempat kita Oke Ini adalah Sinyal Di Jakarta Oke sih Tangerang Oke Bekasi Oke Bogor Oke Tapi kalau udah mulai Kesini Halimun Salak National Park Ya oke lah Ini gunung lah Sinyalnya gak gitu bagus Tapi Bukannya gak ada orang loh Disini Saya camping Disini dulu Ini pangerang lo Di atas Camping loh Ini daerah puncak Segala macem Ada Kalau udah mulai Masuk ke gunungnya Mulai kacau nih Ceritanya ya Nah yang seru Ini bagian bawah sini nih Daerah Sukabumi nih Oke Dari Pelabuhan Ratu Segala macem Oke Disini gak ada sinyal nih Ini padahal Banyak orang juga Disini sinyalnya Mulai parah Oke Bandung Lembang Bandung daerahnya oke Lembang oke Cuman kalau ke selatan Ini daerah Cikurai Cingidei Sore yang ke bawah Ini selatan banget Wah udah kacau disini Oke Ini daerah Ini Lampung Ini Bengkulu nih Bengkulu Kacau Oke Sinyal kacau Di atas sini Ini masih Masih deket sama Jawa loh ini Masih Lampung ini Kalau kita lihat Ini Lampung Bandar Lampung Masih kelihatannya masih oke Tapi kalau udah ke daerah Ke arah Apa Barat 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 Timur Barat Barat Ini barat Kacau Metro Bandar Lampung Masih oke Keliatannya Oke Jawa Kayaknya hijau Semua Tapi kalau kita tahu Kita zoom Ini bagian selatan Parah Sebenarnya Bagian selatan yang parah Mungkin bagian utara Masih oke Jawa Oke Kita lihat Ini kondisi Sumatera Banyak yang parahnya Malaysia juga Tapi Malaysia lebih bagusan Daripada Sumatera Ini masih banyak yang hijau Ini daerah-daerah sini Yang kelihatannya Sinyalnya gak gitu bagus Singapura bagus banget Yalah itu cuma satu pulau Gampang urusnya Kalimantan Menyedihkan Jadi ya Kita wajar Teman-teman di Kalimantan Kalau teriak-teriak Ya wajar lah ya Sulawesi Juga sedih sih sebenarnya Cuman Sulawesi Ini Makassar Sulawesi Selatan Ini oke sih Ada daerah sedikit Yang gak ada sinyalnya Di sini Cuman yang daerah lain Memparah semua Oke Maluku Mengerikan Ini Papua Barat ya Mengerikan Papua Horror Jadi Janji Yang tadinya Disebut disini Seluruh Kalau teman-teman bisa Jujur sih Gak tercapai sih Kalau kita lihat Kondisi benarnya sih Gak tercapai Jadi Kita perlu Menanggih janjinya Itu janji apa Bohong Gak tahu Tapi kondisi realnya Kayak gitu Dan itu hasil pengukuran Di lapangan langsung Akibatnya Balik lagi ke sini Jaringan terakhir harus Ubiquity Menambah kemana-mana Dan murah Nah ini Gak ada Ini gak ada Kalau dua ini gak ada Ini susah Ia akan terjadi Untuk 10% Bangsa Indonesia Cuma 90% Yang lain Kasian Saya akan Berpikir ke 90% Yang lain Kalau 10% Tadi Enggak usah dipikirin Juga pasti jalan Lah udahlah Work from home Oke Yang bisa AI Oke Cuma bayangkan Orang-orang yang Gak punya Yang pendidikannya Susah Hari ini Istri saya Barangkali harus Banyak Ini Dia akan Bungkusin Banyak Infak Segala macam Karena orang Sudah mulai teriak Karena Work from home Gak bisa Untuk dia Misalnya Dia hidupnya Dari ojek Ojeknya Gak ada Penghasilan Istrinya Dagang Gak ada Penghasilan Sekarang ini Jadi Work from home Bukan solusi Buat mereka Kepaksa kita harus Menyiapkan Infak itu Buat mereka Mereka itu Ya kebetulan Mau puasa juga sih Cuman Gak sesederhana itu Cerita ini Gak sesederhana itu Ini hanya akan terjadi Kalau bangsa ini Pinter dan internet Ada dimana-mana Pada saat hanya 10% bangsa ini Pinter dan internet Tidak dimana-mana Brabe urusannya Jadi PR Dari menteri-menteri Yang ada di kabinet Sebenarnya berat Kalau tau sih Jadi mudah-mudahan Ini bisa memberikan Gambaran Bahwa Tidak semudah itu PR yang ada Mudah-mudahan Para petinggi menteri Dan sebagainya Sadar bahwa bangsa ini Hanya bisa Maju Kalau Mereka Pinter Kalau internet Ada dimana-mana Pada saat Hanya 10% yang pinter Dan internetnya terbatas Susah Mudah-mudahan Ini bisa memberikan Sedikit Sudut pandang Yang agak Lain Yang lebih Realistis Untuk membela Orang-orang kecil Yang ada di bawah-bawah sana Terima kasih Terima kasih Terima kasih